Terdakwa kasus pemerkosaan belasan santriwati di Bandung, Heri Wirawan mengakui seluruh perbuatannya terhadap para korban. Namun Heri berdalih hilaf melakukan pelecehan seksual kepada para anak didiknya tersebut. Heri diperiksa jaksa penentut umum dan hakim dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Heri hadir secara daring dari Rutan Kepunwaru, Bandung. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penerangan Umum dan Hukum Kejati Jabar, Dodi Gazali, Heri mengaku hilaf atas perbuatannya. Dodi mengatakan ketika ditanya jaksa mengenai motif mencabuli para santriwati, jawaban Heri berbelit-belit. Selain itu kata Dodi, Heri mengakui penyekapan dan upaya menekan psikologis korban. Menurutnya tindakan Heri itu membuat para santriwati tak bisa melapor dan menolak permintaan terdakwa. Selesai pemeriksaan terdakwa, agenda sidang selanjutnya adalah tuntutan. Sudah 40 orang yang dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan kasus dugaan pemerkosaan ini. Sidang Heri Wirawan berlangsung sejak 11 November 2021. Jaksa penuntut umum mebeberkan, selama 2016 hingga 2021, Heri telah melakukan perbuatan asusila terhadap para santri di bawah umur. Guru ngaji sekaligus pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda Antapani didakwa melanggar Pasal 81 Ayat 1 Ayat 3 Junto Pasal 76D dan atau Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelindungan anak Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.